Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua Pengawas Kooperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau KSPSB Iwan Setiawan ditangkap kepolisian. Iwan diduga terlibat dalam kasus pengelapan dana nasabah sebesar 8 triliun rupiah. Inilah pemisah rekaman video perangkapan Ketua KSPS Sejahtera Bersama Iwan Setiawan oleh kepolisian di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada selasa dini hari. Iwan langsung dibawa ke Gedung Baris Krim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga selasa siang puluhan perwakilan nasabah berkumpul di Gedung Baris Krim Polri untuk mengawal kasus ini. Kooperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mengalami pilot dan dinyatakan dagal bayar atas investasi nasabah mereka senilai 8 triliun rupiah. Namun dana nasabah yang seharusnya mulai dibayarkan sejak akhir tahun 2021 ini tidak kunjung dicairkan. Jumlah nasabah yang menjadi korban dalam kasus ini mencapai 180 ribu orang di seluruh Indonesia.